Ya saudara, dua bimbar dinyatakan tak laik jalan dalam rajagabungan yang dilakukan pada Senin kemarin. Kedua bimbar yang dirazia tidak memiliki buku kir dan izin trayek. Dua angkutan umum bintang kembar, bimbar, dilabeli dengan stiker dilarang operasional setelah terjaring rajagabungan yang dikelar pada Senin 18 November 2024. Kedua bimbar ini dinyatakan tidak laik jalan karena tidak memiliki buku kir dan izin trayek. Sehingga kendaraan angkutan jurusan dapur 12 jodoh ini akan ditahan sampai dokumennya selesai diurus. Rajagabungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kenyamanan berkendara dan data tingkat kecelakaan lalu lintas dari jasa Raharja Cabang Batal. Tercatat di kota Batam dalam kurun waktu Oktober sampai November, terjadi 214 kasus kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban mencapai 315 orang. Ketika kecelakaan saat ini memang dari data jasa Raharja mengalami kenaikan, kurang lebih walaupun di akhir tahun ini ada penurunan tapi sampai dengan pertengahan tahun itu memang ada kenaikan. Pembayaran kita naik sekitar 17 persen sampai dengan pertengahan tahun tapi untuk di akhir sampai dengan tahun ini mengalami penurunan tapi aktivitas dari tahun lalu masih ada kenaikan. Salah satunya diakibatkan dari kendaraan-kendaraan angkutan barang yang mengalami fungsi yang kurang baik ya. Nah itu makanya kita juga ini sangat berterima kasih kepada Kepala Balai BPTD, Dinas Perhubungan, Lantas, dan instansi lain yang terkait dalam KKL dan Kurung Komunikasi Lengkang. Razia gabungan ini dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kepri, Dinas Perhubungan Kota Batam, Polresta Barela, dan PT Jasa Raharja Cabang Batam. Flavia Donela Bangun melaporkan dari Batam. Terima kasih sudah menonton!